Negatif komunitas trail di Tejakula, Buleleng, trail adventure Tejakula melaksanakan sebuah bakti sosial yang berlangsung di hutan Tejakula. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu semangat anggota-anggota trail lain di Kabupaten Buleleng, agar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bakti sosial yang dilaksanakan oleh komunitas trail adventure Tejakula dimaksudkan untuk menghilangkan kesan negatif terhadap komunitas trail. Dengan mengangkat tema pelestarian budaya dan lingkungan, bakti sosial dirangkaikan dengan penyerahan bak sampah, peluncuran pupuk cair, dan penanaman pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya menjaga hutan, khususnya di Kecamatan Tejakula. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sumber dana dari bantuan dana khusus Pemka Buleleng. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan komunitas trail tidak hanya mampu melakukan balapan dan touring, melainkan juga melaksanakan bakti sosial seperti saat ini. Pihak panitia berharap kegiatan tersebut nantinya dapat ditiru oleh komunitas lainnya. Kegiatan ini juga mampu menggugah kesadaran semua elemen masyarakat untuk ikut menjaga alam dan lingkungan di wilayah masing-masing. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Buleleng, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Segenap OPD di lingkungan Pemka Buleleng, dan Jejaring Pemerhati Lingkungan di Bali. Hari ini mengandalkan kegiatan bakti sosial menggunakan dana BKK dari Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial yang tujuannya dan arah tujuannya ini untuk mengantisipasi pandangan negatif kepada komunitas kami terhadap kegiatan adventure kami. Makanya kami hari ini melaksanakan bakti sosial sesuai dengan tema kami, Kegiatan bakti sosial diisi dengan penanaman ribuan pohon di wilayah hutan Tejekuli. Bupati Buleleng Putu Agus Surat Nyane sangat mengapresiasi bakti sosial. Bupati berkeinginan agar upaya-upaya dari masyarakat dalam hal menanam pohon lebih ditingkatkan terutama kesadarannya. Daripada tindak lanjut dari pemberian Kalpatari yang menerima kita terima yang namanya replika Kalpatari. Kemudian kita juga menerima apresiasi untuk masalah ini karena memang kita selalu ingin bahwa masyarakat itu mau dari upaya-upaya dari masyarakat yang sadar menanam pohonnya, bukan program di semerdekat saja. Kegiatan disambut antusias oleh seluruh masyarakat Tejekule, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial.